Intro Dewi Niki, yo koso, kembali lagi di diarinya Dewi Oke, seperti yang kalian tau, gue kan punya suami orang Jepang Jadi kali ini gue pengen membahas tentang biaya rumah tangga kita kayak gimana Nah ini cuma kasus gue dan suami gue Tiap couple itu pasti bakal berbeda ya teman-teman Langsung saja untuk biaya rumah itu biasanya kita bagi 50-50 Bagi dua ya Nah, untuk biaya air, listrik, dan gas itu suami yang bayar Dan untuk biaya makanan itu gue yang bayar Dan suami itu juga sering beliin bahan makanan Kenapa gue yang bayar biaya makanan? Karena biasanya yang masak itu gue Dan suami itu dia kerjaannya sibuk banget, lebih sibuk daripada gue Jadi yang banyak masak gue Dan gue pengen nentuin menunya, jadi gue yang bayar Mungkin ada beberapa dari kalian yang mikir Nggak rugi kak, kan harusnya kita cewek dibayarin semuanya gitu ya Jadi ceritanya gini guys, gue punya adik cowok Dan gue tau gimana rasanya susah cari uang Karena gue juga kerja, ya kan Nah, gue mikir aja kalo misalnya nanti adik gue itu nikah Terus istrinya kayak ngomong Uang lu, uang gue, uang gue, uang gue itu rasanya kayak gimana gitu loh Jadi gue sih nggak ada pemikiran bahwa Semua itu harus laki-laki yang menanggung Tapi kalo dikasih ya nggak nolak Intinya ya guys, buat setiap couple itu pasti bakal sangat berbeda ya Ada juga yang pihak suaminya itu pengen Istrinya itu jagain rumah gitu, jagain anak gitu kan Nah, untuk biaya rumah tangga dia yang bayarin semua Ada yang seperti itu juga Dan ada juga yang seperti gue dan suami gue gitu Yang pengen bayarnya itu bareng-bareng gitu Jadi itu semuanya tergantung dari pasangannya guys Tergantung keputusan berdua Masalah keuangan seperti ini Menurut gue harus dibicarakan dari tahap kita mulai pacaran Kenapa? Karena masalah uang ini betul-betul sangat penting temen-temen Dan uang ini menjadi alasan top Termasuk alasan top kenapa orang bercerai Kalau tabungan gimana kak? Tabungan Nah, untuk tabungan kita juga masing-masing guys Jadi ini sebetulnya keputusan gue sih Suami emang tipenya kayak gitu ya Jadi pengennya sendiri Kebetulan gue juga pengennya sendiri Kenapa? Karena kalo gue simpan uang sendiri Itu gue bisa menggunakan sesuka gue gitu loh Kalo misalnya gue mau bantu orang tua gue Atau gue mau beli Apple Watch Atau gue mau beli apa gitu Itu gak ada yang ngelarang gitu kan Dan buat gue itu rasanya kayak kebanggaan sendiri gitu loh Bisa beli sesuatu dengan hasil kerja keras lu Cuman biasanya kita selalu diskusi Kalo mau beli sesuatu yang mahal guys Jadi jangan salah sangka ya Dan kita juga tau tabungan masing-masing itu jumlahnya ada berapa Ya gak detil sih Tapi kira-kira tau Nah, menurut kalian gimana temen-temen? Tiap orang pasti beda-beda ya pemikirannya ya Kalian bisa komen di bawah kasih tau pendapat kalian kayak gimana Dan jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe Sampai jumpa lagi Jangan lupa untuk subscribe